Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dengan Di video pertama Saya kali ini Akan saya ulas Mengenai Tengki elektrik Yang saat ini Banyak digunakan oleh para petani Atau hampir semua petani Menggunakan tanki Sudah bisa Menggunakan tanki manual Yang di Pompak Karena lebih simple Hemat tenaga juga Tinggal Pencet Lebih enak Nah dibalik kemudahannya Banyak sekali keluhan Petani Dari tanki Ini Nah kita Kumpas secara Pokok Garis besarnya aja ya Garis besarnya aja Jadi Tengki ini Ini ada menggunakan Teragak baterai 12 volt 12 volt 8 ampere Karena petani itu seringkali Menggunakan Tengki manual Dan baru menggunakan ini Ya pada itu digunakan seperti tanki manual Biasanya Padahal itu ada dua hal yang paling bagus dan penting Agar tanki ini bisa lewat Dan tahan lama Nah ini pintarnya orang Jawa itu Ukil Ada buku panduan Orang Jawa Walaupun itu bahasa India Bahasa Jepang Bahasa Cina Bahasa Inggris Tanpa baca sudah bisa mengoperasikan Alat yang buatan luar negeri Untuk kehebatan orang Jawa Tanpa baca panduan bisa Itulah Nah ini yang terjadi pada tanki ini juga Jadi Rekomendasi Ataupun Perawatan dari tanki ini Enggak pernah diperhatikan sama sekali Beli Buka Pakai Cas Habis Cas lagi Pakai lagi Dan begitu seterusnya Padahal ada Dua hal pokok yang sangat penting Apa itu? Pertama adalah masalah pengecasan Ini yang paling penting dan banyak Dikelaukan Petani Jadi begini Sobat semua Setelah penggunaan mungkin ya Sekitar 3 bulan Ataupun 5 bulan itu Sudah mulai ada bulan Masalah itu Hubungannya dengan daya tahan Daya tahan baterai Dipakai setelah 6 bulan itu Mungkin tinggal 3 tanki 5 tanki Habis Cas lagi Dan ini yang sering terjadi Adalah masalah Kalau pada motor Ryan ya Ini yang gak pernah dilakukan oleh para petani Jadi ya Yang sebaiknya Sebelum kita pakai itu Kita cas minimal 8 Atau 12 jam Dulu Terus kita pakai sampai habis Sampai tekanan Semprotan itu melemah Baru kita cas Nah yang di 8 petani Rata-rata baru 1 tanki 2 tanki Dicas lagi Dicas lagi Setenggi lagi Setenggi Cas lagi 3 tanki Cas lagi Dan seterusnya Terus yang kedua adalah perawatan Seringkali petani gak pernah melihat atau membuka Kalau gak rusak Yang penting secara pokok Yang utama ya Dua itu Pengecasan dan perawatan Buka sekali-kali ya Satu bulan sekali Atau berapa gitu Jangan lepas tangan aja Rusak Baru-baru Bengkel Walaupun bisa diperbaiki disini Saran saya Perawatan adalah Sangat penting Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa